Oke, terima kasih Pak, yang Pak Hos ya. Saya izin di popi streamingnya. Baik. Ya, kita mulai saja. Saya menunggu rekan-rekan lain yang hadir. Buka video. Maaf, nanti sedikit saya agak kurang, enggak serah ya, dulu kemarin. Saya akan share screen. Ini pekan ke-6. Materi kita punya judul peningkatan kualitas citra. Dan kita akan coba melihat tentang filter spasial. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi ini, saya mengingatkan ke Bapak Ibu peserta kuliah penelitian digital, bahwa ini adalah hari ini adalah hari pekan terakhir. Di pekan terakhir pertemuan sebelum UTS. Jadi, di pekan depan adalah minggu UTS, kan UTS, ujian tengah semester. Dan kalau tidak salah ingat, untuk matlas pengolahan citra, itu UTS-nya di hari Jumat. Oke, maaf. Nah, hari Jumat. Jadi, izin nanti saya akan menetakkan soal UTS-nya itu hari Jumat. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengambil soalnya dan lama pengerjaannya, sekitar antara dua atau tiga hari. Mungkin bisa diempat, hari tergantung nanti bagaimana saya akan menilai soal yang dipakai. Dan kemungkinan berapa lama Bapak Ibu dalam waktu yang cukup wajar bisa mengejahkannya. Tapi biasanya antara dua dan tiga hari. Jadi, kalau soalnya diberikan hari Jumat, maka dikumpulkan paling lambat di hari Senin, sore atau Senin Siang. Nah, atau mungkin nanti kita bisa undur ke hari Selasa. Dan itu nanti bagaimana saya melihat soal yang kita keluarkan. Dan mengenai kisi-kisi ujian tengah semester untuk pengolahan citra digital, seperti sudah sejak awal saya pernah berkali-kali menyampaikan di kelas ini, bahwa untuk ujian, kisi-kisinya saya ambil dari pertanyaan-pertanyaan forum dan tugas. Jadi, sangat membantu kalau Bapak dan Ibu sudah mengerjakan forum, mengerjakan forum, dan mengerjakan tugas. Jadi, itu yang perlu saya sampaikan dahulu sebelum kita mulai matah kuliah hari ini. Maaf, saya agak kurang enak badan, agak flu ya, tapi tidak apa-apa sudah mulai berlangsung sembuh. Jadi, seperti yang sudah sampaikan di awal, materi hari ini adalah peningkatan kualitas citra. kalau dalam mungkin di referensi atau di textbook, disebut dengan image enhancement. Jadi, peningkatan kualitas citra, dan cukup banyak teknik yang digunakan untuk peningkatan kualitas citra. Nah, salah satunya adalah filter spasial yang akan kita lihat hari ini. Oke, baik. Saya hidupkan dulu, saya hidupkan dulu. Nah, kalau dari definisi, peningkatan kualitas itu artinya melakukan penajaman fitur tertentu. Melakukan fitur tertentu atau melakukan aksentuasi. Jadi, menekankan atau membuat penegasan lah pada fitur tertentu. Nah, biasanya fitur tertentu ini suatu saat nanti, misalnya pas nanti setelah dari pas selesai proses enhancement dan pengolahan citra, itu akan bisa dilanjutkan ke analisis citra. Nah, untuk tahap analisis citra ini biasanya yang menjadi hal penting adalah kita memiliki fitur. Jadi, kita bisa mendeteksi fitur. Jadi, fitur itu biasanya bentuknya ada tepian atau kita, dalam bahasa Inggrisnya edge, tepian. kemudian ada perbatasan, border, atau perbatasan wilayah, border, yang nanti dekat dengan berangkat dari segmentasi, melakukan segmentasi objek di dalam citra, yang nanti kedua hal ini banyak digunakan dalam analisis citra. Setelah analisis citra, nanti ya dilanjutkan ke visi komputer, ya, ke visi. Selain menajamkan fitur, juga tadi, perbaikan kontras. Jadi, kalau kita bicara peningkatan kualitas, biasanya hal yang jadi fokus, jadi hal fokus itulah bagaimana menajamkan fitur tertentu dan perbaikan kontras. Ada yang lain, misalnya entah perbaikan warna, ada perbaikan terang, dan seterusnya, tapi dua hal tadi, itu yang menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas citra. Sudah juga seperti yang tertulis bahwa mengapa itu perlu dilakukan agar citra tampil baik dan nantinya dapat dianalisis dengan teliti, dengan lebih cermat. Kemudian, yang perlu diingat bahwa proses atau tahapan peningkatan kualitas ini tidak menambah informasi. Jadi, informasi citra kandungan informasinya tidak berubah. Tidak berubah, jadi tidak lebih banyak atau lebih sedikit kandungan informasinya. Hanya yang berubah adalah jangkauan dinamik. Jadi, kalau kita dalam bahasa mudanya, rentang grayscale-nya itu yang diubah. Jadi, nanti mengatakan kontrasnya, kontrasnya berubah. saat tadi, kita dapat citra yang histogramnya, atau kita bilang citranya low contrast, berarti distribusi grayscale-nya tidak merata atau hanya berkumpul di suatu daerah rentang kabuan tertentu. Itu sekarang kita lebih distribusikan sehingga lebih seragam atau lebih merata, sehingga kontras lebih baik. Jadi, tidak merubah informasi, gandungan informasi, hanya mengubah jangkauan dinamis dari fitur. Yang tadinya tidak tampak tajam, tidak tampak tegas, katakan kalau kita bicara tepian atau edge, sekarang jadi lebih tegas. Jadi, bisa membedakan satu objek dengan objek air, membedakan objek dengan lingkungannya. yang menjadi tantangan sejak awal hingga sekarang masih banyak yang dilakukan penelitian tentang teknik enhancement adalah mencari dan membuat perhitungan. Jadi, mencari bagaimana kita melakukan perhitungan dari kritia atau fitur yang akan ditingkatkan. Ini menjadi tantangan. bagaimana kita mengkuantisasi. Kalau kita bicara kualitas, kita bicara mudah. Bicara ini gambarnya kontrasnya tinggi. Tentu kita mesti mengkuantisasinya, tentu mesti menyatakan dalam suatu penyataan katakan entah rasio atau bilangan yang menyatakan bahwa kontrasnya tidak lebih tinggi. kalau kita bicara misalnya penelajaman tepi maka atau sebenarnya mungkin awalnya pendeteksian tepi itu ya edge detection jadi pendeteksian tepi kemudian baru ditajamkan juga bagaimana kita mengkuantisasinya. Apakah tepinya yang tadinya tidak terlihat jadi terlihat ada enggak nilai kuantitas yang bisa dihasilkan atau kita berikan sehingga menunjukkan bahwa itu memang jadi terdeteksi. Kemudian ditajamkan tingkatkan fitur tersebut. Itu tatangan terbesarnya. Dan itu bagian dari analisis sitra jadi tahapan dari analisis sitra. kalau kita bikin diagram tentang image enhancement itu dari beberapa referensi kira-kira seperti ini kita bisa buat. Jadi ada point operation jadi ada operasi titik artinya operasi yang prosesnya proses enhancement itu dilakukan pixel by pixel artinya perhitungannya dilakukan untuk pixel by pixel setiap pixel dilakukan perhitungan satu persatu namanya point operation ada spasial operation spasial operation ini yang kita secara contoh mudahnya yang mungkin pekan ke 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 definitely petu ke 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 empat waktu kita itu bagian dari spesial operation operasinya dilakukan pada wilayah tertentu jadi perbaikannya itu melibatkan sejumlah pixel pada wilayah tersebut Seperti spasial operation. Kudah ada transform operation. Nah ini yang bagian dari, kita juga lihat kalau kita bicara filtering, di bagian filtering, ada linear filtering, ada root filtering, ada homomorphic filtering. Ini adalah operasi yang mengubah dari satu derajat kabuan ke derajat kabuan yang berbeda. Apakah perubahannya dilakukan secara linear, artinya perubahannya secara linear, artinya kalau tadi dia dua, menjadi empat, menjadi enam, delapan, itu linear, atau dia menurun root, jadi diakarkan bisa juga. Atau dalam bentuk lain. Dengan operasi transformasi. Jadi saya sudah sebutkan di warna, jadi salah satu kita di warna juga bagian dari image and aspect. Dua tekniknya adalah false coloring dan pseudo coloring. Nanti akan kita coba bahas pada bagian warna, nanti ya, pada nombor tentang warna setelah UTS. Nah, kita mungkin hari ini melihat di dua bagian, sub-bagian dari image and aspect. Itu point operation dan spatial operation. Yang spatial operation rasanya kita sudah akan melihat ada beberapa jenis dua kelompok filter yang bekerja di atau berada dari spatial operation, yang sebagai low pass filtering dan high pass filtering. Dua hal ini akan, dua kelompok ini banyak dipakai. Dan kedua kelompok ini punya tujuan yang berbeda. Kalau kita bicara low pass, ini kita bisa lihat pada seset berikutnya adalah kalau kita ingin melakukan smoothing, sederhananya kita ingin mengurangi noise, itu kita pakai low pass filter. atau kita bilang high pass filter, berarti kita hanya melewatkan derajat kabuan atau frequency yang tinggi. Berarti ini melakukan penajaman. Jadi kalau kita bicara low pass filter, berarti tujuannya menajamkan fitur. Kalau kita bicara low pass filter, kita bisa melembutkan fitur atau melembutkan jika. itu setelah, berarti sebelumnya tadi, kita mengurangi noise. Kemudian kalau bicara yang point operation, itu kita pada teknik histogram ya. Bapak-bapak, Ibu, kita sudah, kita mengalakan dengan teknik histogram, nanti tidak ada dua teknik histogram, yaitu peratan histogram, di mendistribusikan histogram secara lebih seragam dan lebih merata, gitu. Itu peratan histogram. Dan satu lagi, banyak histogram specification. Jadi kita sudah menentukan bentuk histogram yang kita inginkan. Kemudian citra itu diubah sesuai histogram yang kita buat. Nah, itu dua teknik, dua teknik histogram. Nah, jadi, baik konvolusi ataupun in-histogram, itu adalah bagian dari image enhancement. Secara, mungkin dengan bahasa yang lebih lepas, lebih lus, lebih longgar, kita bisa katakan semua filter yang muncul, yang dipakai dalam pengolahan citra, itu sebetulnya merupakan bagian dari teknik enhancement. Sebagian besar, ya. Sebagian besar. Dan semua filter itu biasanya punya basis atau yang kita bisa lihat berasal dari tadi, dari teknik konvolusi. Semua filter. Contoh seperti tugas Bapak, Bapak yang sudah Bapak kerjakan, Bapak-Ibu yang kerjakan, ya. Di tugas tiga, yang saya berikan sebuah kernel atau template filter, itu Bapak-Ibu menerapkan teknik konvolusi. Jadi, dan Bapak-Ibu sudah bisa melihat apa yang Bapak-Ibu hasilkan setelah Bapak-Ibu menerapkan kernel tesi. Nah, ini tadi operasi titik adalah operasi yang kalau tadi saya sebutkan, sebenarnya tadi bicara, dia piksel by piksel. Jadi, dari satu piksel, dia diubah, kemudian sudah itu selesai, dia pindah ke piksel berikut. Nah, salah satu jenis atau bagi apa, kita bilang apa ya, teknik yang di dalam operasi titik itu adalah kontras tracing. Kontras tracing. Nah, kontras tracing ini adalah bertujuan ya, memperbaiki ya, memperbaiki kontras yang buruk akibat sensor yang, kelemahan sensor, atau pencahayaan buruk. Pencahayaan buruk, artinya cahaya kurang terang, kurang banyak, maka kita bisa lakukan dengan sebagai kontras tracing. Nah, itu artinya, waktu kita melakukan kontras tracing, kita seolah-olah menarik distribusi histogram tadi, yang tadinya mengumpul hanya di wilayah tertentu, coba disebarkan. Mirip-mirip dengan teknik perhatian histogram. ini kita semacam menarik pada arah yang kita inginkan. Jadi, kita tidak mendisibusikannya seragam di histogram visualization, tapi kita menarik saja, mencoba memaksa dia melebar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tentu ini biasanya kalau bicara bentuk transformasinya ada seperti itu tulis di sini. Jadi, V ini adalah nilai derajat kabuan yang baru, hasil dari operasi kontras tracing. Jadi, dia punya dua bentuk, tiga transformasi. Ada alpha x U, U itu derajat kabuan awal. ini dia punya derajat kabuan awal. Jadi, ada alpha x U, ini untuk tentang segini, antara 0 sampai A misalnya. Yaitu berarti ini nilain derajat kabuan. Kemudian, bentuk lain beta x U min A tambah V A gitu misalnya. Jadi, diberikan sebuah koefisien, ada konstantannya, dengan dirakuan pengulangan dahulu. Ini untuk pada rentang A sampai B. Dan, yang ketiga adalah ini. Yang gamma, yang terakhir B sampai L. Catatannya, kalau kita lakukan kontras tracing, ini kemiringannya itu dibikin lebih besar dari satu. Kalau dia satu, berarti kan dia di niat. ini dibikin agak lebih lebih besar dari satu. Berapa nilai A dan B biasanya secara praktisnya itu diperoleh dari histogram. Setelah kita perhatikan nilai histogramnya, kita lihat histogram citra awal itu derajat kabuan paling kecil berapa, derajat kabuan paling kecil, paling besar berapa. Jadi, itu yang akan memberi batasan tadi. Ini, A, B. sedangkan L tadi itu nilai derajat kabuan maksimum yang dimiliki oleh citra. Kita coba lihat. Nah, ini contohnya. Jika seandainya tadi Bapak Ibu melihat kembali bersama sebelumnya, itu ada alpha, ada beta, ada gamma. Nah, jika alpha dan beta, eh, maaf, alpha dan gamma kita setting sama dengan 0. Ini berarti ini, 0. Ini 0. 0. Maka, transformasinya ya cuma di sini. Jadi, dia akan berada ini, namanya. A sampai B. Nah, ini sebetulnya dengan clipping. Jadi, kalau sebenarnya tadi ini nilai alpha dan gamma yang tidak ada, nanti kan hilang. Jadi, seperti ini. Seperti ini. Kalau seandainya, tadi ada parameter A dan B. A dan B, nilai A dan B ini dibikin sama dan pada nilai tertentu, itulah yang kena sebagai thresholding, pengambangan. Nanti kasus khusus, disebut kasus khusus pengambangan karena kita setting nilai A dan B-nya sama pada nilai tertentu. Dan ini nanti yang menjadi teknik untuk membuat citra binar. Jadi, membuat kita citra binar, citra yang hanya punya 2 derajat kabuan. Kalau tidak hitam, putih, 0 dan 1, itu biasanya kita pakai contrast stretching yang A dan B-nya itu di setting nilai-nya sama paling nilai tertentu. Jadi, misalnya ada citra derajat kabuannya 0 sampai 255, kemudian kita setting bahwa untuk derajat kabuan kurang dari 128 diset sama dengan 0. Lebih dari situ dibuat jadi 1. Berarti kita membuat yang tadi citra grayscale, grayscale image jadi citra binar. Karena yang tadinya punya derajat kabuan sebanyak 256 derajat kabuan, sekarang ditinggal 2. Kalau tidak 0, 1. Jadi, ini menyampaikan bahwa kalau kita bicara thresholding, kita bicara clipping, itu sebenarnya bagian dari contrast stretching. Ini contoh thresholding, binarisasi. Nanti kita mungkin setelah UTS kita akan salah satu materi ketemuan-ketemuan berikutnya adalah citra binar dan manfaatnya. Ini contoh thresholding, ini citra perekaman sel darah merah, itu dalam citra bidepnya 8, atau citra grayscale level. Kemudian kita lakukan proses thresholding, jadi kita terapkan nilai A dan B tertentu, maka kita dapat citra seperti ini. mungkin pertanyaan adalah mungkin kita secara sehari-hari kita lebih senang lihat gambar ini. Kita bisa lihat gradasi warna, bisa lihat bentuk segala macam. Tapi dalam proses analisis, citra yang binar ini jauh lebih bermanfaat untuk analisis. Sebab, satu, mengurangi kerumitan dalam menentukan batas wilayah. Ini kita susah. Mana batas wilayah yang kita ingin pakai? Batas wilayah apa? Batas wilayah objek yang dalam citra. Contoh, misalnya kalau kita disuruh menghitung jumlah sel darah merah di sini, dengan menggunakan citra grayscale ini, itu akan jauh lebih rumit, jauh lebih butuh waktu dibandingkan kita mengubah dulu grayscale image ini menjadi citra binar. di sini kita lebih mudah. Kenapa? Karena hanya melibatkan dua nilai dajad kabuan. Kalau tidak, ya nol, ya satu. Kalau tidak, hitam, ya putih. Jadi, waktu menentukan batas wilayah jauh lebih cepat. Terus, itu mengapa dalam banyak teknik untuk analisis citra, biasanya step awal itu adalah mengubah citra grayscale menjadi citra binar. Jarang kita bekerja langsung di citra binar. Tapi, kita, di citra grayscale, jarang kita langsung bekerja di citra grayscale, kita langsung mengubah ke citra binar. Jadi, kita menganalisisnya di citra binar. Kita melakukan di citra grayscale-nya, kita apa? Kita lakukan enhancement, perbaikan. Diperbaiki dulu, mungkin kalau ada noise, kita hilangkan noise-nya, itu baru diubah ke citra binar. Karena buat kita sudah kita ingatkan kualitasnya dan kita ubah jadi citra binar, maka keuntungan yang pertama adalah dengan lebih cepat, dengan tegas menentukan tadi wilayah, tepi, perbatasan wilayah, segmentasi itu diberi mudah. Yang nanti akan kita lihat pada pertemuan akhir, keujian akhir, kita akan melihat dan kita akan melakukan analisis citra sederhana. Ini kondisi gamma ya, menaikkan kontras yang membuat kontras. Ini contoh cerita asalnya kontrasnya rendah sekali, kontras rendah, dan dengan cara kita kondisi gamma, kita perbaiki, maka kontrasnya tampak lebih baik dan kita bisa melihat objek-objek dalam citra dengan lebih mudah. ini gambar apakah ada gambar obos ya. Anak ini kita bisa lihat, matanya kita juga bisa lihat, hidung dan sebagainya. Jauh lebih tegas dibandingkan waktu digambar citra asal. Kemudian, ada citra negatif. Ini juga bagian dari enhancement. Karena dengan citra negatif, biasanya kita bisa menentukan atau dengan mudah, atau dengan cepat lah. yang cepat melihat batas objek. Misalkan ini, batas objek berhasil penyifat dengan manusia ini, orang tersebut, kita bisa dengan mudah menutupkan batasnya dan memisahkan dengan lingkungan. Itu keuntungan citra negatif. Saat ini, kalau sebelum citra digital, maka semua foto atau gambar yang kita ingin hasilkan, kita masih lewati dulu. dari studi rekam oleh kamera analog, itu mesti diproses dulu, itu pasti hasilnya menjadi citra negatif dulu. Jadi, citra negatif dulu diperoleh, baru diproses lanjutan menjadi citra positif. Kalau sekarang, agak terbalik. Kita biasanya, begitu kita rekam, sudah citra positif. Jadi, waktu kita menggunakan kamera digital kita, itu sudah citra positif. Jadi, waktu kita ingin mengubah jadi citra negatif, kita prosesnya lakukan pembalikan. sederhananya adalah, misalnya, ini rumusnya. Jadi, derajat kabuan pada citra negatif adalah nilai maksimum yang mungkin dimiliki oleh citra tersebut, katakan, kalau kita bicara citra 8 bit. Jadi, dia punya derajat kabuan dari 0 sampai 255. Berarti nilai L-nya itu berapa? 255. berarti ini 255 dikurang U. U itu berarti derajat kabuan di awal. Misalnya, derajat kabuan di awal katakan 100. Sebenarnya mudah. Berarti, 255 kurang 100. Berarti, derajat kabuan di citra negatifnya adalah 155. Jadi, kita bisa lihat yang tadinya dia hitam, sekarang jadi putih. Yang tadinya putih jadi hitam. Itu sebetulnya citra negatif. dibalik kesekalaan. Kemudian, ini ada juga potongan tingkat intensitas. Jadi, kita dalam beberapa kasus kasus citra, terkadang kita tidak bisa punya, tidak bisa melakukan suatu transformasi yang berlaku umum untuk seluruh piksel. Kita mesti melihat secara interaktif, interaktif di dalam citra itu objek-objek mana yang harus kita tingkatkan atau kita perbaiki kontrasnya. Mungkin di sebagian cita sebut sudah cukup baik kontrasnya, tapi hanya di satu objek atau beberapa objek yang kita mesti perbaiki. Itu dilakukan dengan potongan tingkat intensitas. Ini tentu lebih rumit. Artinya dibandingkan kita sekali punya satu persamaan langsung diterapkan itu di kota stretching. Ini potongan tingkat intensitas berarti kita memilih. Mesti memilih. Ini katakan kalau ada objek ada citra ukuran katakan 60 x 480 maka cuma pada wilayah katakan wilayah tengah-tengah yang kita mesti perbaiki kontrasnya. Yang lain kita tidak sentuh. Ini biasanya mengarah ke segmentasi nanti. Segmentasi citra. Ini secara prinsip kita melibarkan latar belakang atau dengan latar belakang. Jadi mirip-mirip dengan kita tadi melakukan thresholding atau mirip-mirip. Tapi dengan potongan tingkat intensitas. Karena di sini kita menerapkannya membuat transformasi hanya pada wilayah pada daerah tertentu dalam citra. atau untuk belajar kabuhan tertentu dalam citra. Ini contoh yang misalnya fotoastronomi. Ini masalah ini nebula. Ini kalau kita lakukan motoritisitas tanpa background dan dengan background. Biasanya ini untuk memilih memisah-misahkan objek yang nanti istilahnya foreground, background, dan objek yang dalam citra. karena kita memfoto objek lagi itu bisa jadi kita bisa merekam objek yang di depan objek yang kita ingin teliti atau merekam objek di belakangnya. Ini berarti kita untuk misahkannya itu dengan pengotongan citras. Dengan pun ada ekstraksi bit, ini untuk kita melakukan kuantisasi kuantisasi informasi dari intensitas di dalam citra. Mulai dari 1 bit, 2 bit, dan sebagainya. Ini biasanya tadi untuk memastikan atau mengecek satu kualitas dari instrumen kita, bisa digunakan untuk itu. Yang kuda tadi untuk mengidentifikasi objek-objek di dalam citra ini aranya segmentasi. kemudian ada namanya pemampatan jangkauan. Jadi bisa jadi terangnya itu kita mesti rentang terang gelap itu mesti kita compress atau kita kurangi dan selanjutnya. Di sini biasanya kalau kita kita bekerja pada titik-titik yang jangkauan terang gelapnya itu sangat lebar. Nah, misalnya kita mesti lakukan kompresi. Contohnya ini pakai lock. Mungkin Bapak Ibu pernah saya minta ini tugas pertama untuk melakukan operasi logaritma dan eksponensial. Memang ada beberapa saya lihat berhasil melakukan ada yang tidak. Jadi pada saat itu saya minta Bapak Ibu coba merekam atau mengambil foto dengan pencahayaan yang sangat rendah. artinya kalau bisa tidak ada cahaya di ruangan sangat gelap dan coba diambil foto di ruangan itu. Nah, itu Bapak Ibu bisa memperbaiki memperbaiki dengan tadi melakukan operasi logaritma atau eksponensial. Coba itu saya minta melakukan eksperimen. Pilihan mana untuk jadi kalau kita punya cita yang sangat gelap kita pilih apa logaritma atau eksponensial. Kalau kita punya cita yang sangat terang misalnya kita untuk memperbaikinya kita menggunakan eksponensial atau logaritma. Saya harap Bapak Ibu yang sudah mengakukannya bisa mendapatkan kesimpulan. Misalnya saya tidak sebutkan jawabannya sebenarnya jadi itu di ujian nanti. Bahwa ini kalau kita berhadapan dengan cita yang sangat gelap bagaimana kita membuat dia supaya objeknya terang atau kita bisa lihat objek dalam cita. Kita gunakan apa? Logaritma atau eksponensial. Prinsip itu yang dipakai dalam pemambatan bagian ini. Jadi bagaimana kita memperbaiki jangkuan yang tadi yang sangat besar kita bisa gunakan logaritma atau jangkuan yang sangat sempit kita gunakan eksponensial. Itu nanti digabung dengan operasi aritmatik itu bisa add bisa subtraction bisa addition dalam bahasa lengkapnya addition penjumlah penjumlahan citra subtraction pengulangan citra atau multiplication perkalian citra itu digunakan apa? Mendapatkan informasi penting dari citra yang kita inginkan. contoh yang pernah dijadikan Bapak Ibu juga tugas kemarin saya minta bagaimana kita gunakan subtraction untuk bisa mendeteksi objek baru dalam citra sehingga saya minta Bapak Ibu coba potret sebuah scene yang di situ mungkin ada awal tiga objek mungkin pada scene berikutnya Bapak tambahkan objek baru jadi ada tambahan objek kita lakukan subtraction itu kita bisa meneteksi adanya objek baru karena menurut teori kalau sebuah citra A dan citra B jika objeknya sama di dalam citra itu jumlah penjahannya juga tidak berbeda jauh kalau kita lakukan pengurangan maka citra gelap jadi nol karena saling menghilangkan jadi kalau ada objek baru maka itu akan jadi lebih menonjol objek itu menunjukkan bahwa meneteksi adanya objek tambahan di dalam scene tersebut ini dipakai di dalam industri untuk meneteksi retakan plat baja atau meneteksi retakan di chip atau motherboard yang untuk PCB kalau ada retakan halus atau sambungan yang kurang yang kurang baik itu bisa diukur dengan teknik subtraction image atau image subtraction atau digital subtraction itu bagian bagian salah satu manfaat dari perbaikan kontras dan peningkatan kualitas citra ini teknik histogram ini seperti yang sudah kita kenalkan dalam pertemuan sebelumnya silakan bapak-bapak ibu baca kembali ini saya tidak sebutkan hanya menyampaikan bahwa itu bagian dari peningkatan kualitas citra kemudian catatan bahwa tidak semua tidak semua citra kita bisa kita bisa terapkan perataan histogram terkadang dengan kita melakukan perataan histogram justru informasinya jadi kita tidak peroleh dengan baik atau malah hasilnya jadi lebih buruk contoh gambar ini citra ini sudah relatif baik kalau kita lakukan perataan histogram maka hasilnya seperti ini maka kasus seperti ini kita tidak bisa lakukan perataan histogram jika kita ingin meningkatkan kualitas citra ini maka kita wajib memilih teknik lain contoh kalau kita sama pakai instagram gunakan specification histogram histogram spesifikasi artinya kita mesti dulu lihat dari histogramnya kemudian kita tentukan kira-kira histogram akhirnya seperti apa yang masih mengandung distribusi seperti ini jadi jadi kalau kita terapkan pakai perataan histogram hasilnya jadi lebih buruk artinya objek dalam citra kita tidak bisa lihat ini contohnya tidak cocok dicita dengan histogram asal yang sangat sempit jadi perlunya ini mengapa nanti dalam saya ingin menampaikan bapak-bapak ibu dalam pengolahan citra langkah pertama tentu kita mengamati secara visual kita melakukan penilaian secara subjektif oh ini gambar sudah terang sudah cukup baik warnanya sudah cukup sudah cukup kontrasnya sudah baik dan sebagainya itu subjektif kita kita lihat dengan mata atau visual kita tapi saran saya untuk bisa punya justifikasi yang lebih baik maka setelah membuka citra tersebut maka lihat dulu histogramnya coba hasilkan histogram dari histogram itu kita bisa menilai lebih objektif apakah citra itu memang sudah baik kualitasnya atau tidak jadi itu mengapa pentingnya bapak ibu sebelum mengolah apapun nanti dimana pas ujian pas ujian atau bapak saya minta ini ada sebuah citra atau dua buah citra saya minta bapak melakukan proses langkah pertama adalah hasilkan histogram awalnya cari lihat dulu histogramnya apakah histogramnya memang masuk kategori high contrast bright image misalnya atau low contrast dark image dan selanjutnya jadi ini catatan penting untuk bapak ibu nanti dalam pengolahan citra langkah pertama setelah kita menilai secara subjektif dengan kita lihat secara visual maka hasilkan histogramnya bikin histogramnya dan setahu saya semua semua aplikasi pohan citra pasti punya kalau tidak fungsi atau menu atau pilihan yang untuk membuat histogram pasti semua mau ada Photoshop Corel image Java VGL semua itu pasti akan punya cara untuk membuat histogram karena itu adalah langkah pertama kita untuk menentukan secara objektif kita bisa melihat sebarang gray skillnya apakah dia low contrast apakah dia high contrast setelah itu baru kita bisa beralih ke langkah berikutnya kalau gitu teknik untuk melakukan enhancement yang apa seperti apa yang kita akan terapkan dari justifikasi kita terhadap histogram yang kita lihat jadi ini saya ingin sampai ke Bapak Ibu utamanya untuk ujian nanti sebelum memulai apa sebelum melakukan proses perbaikan citra kalaupun memang diperlukan adalah buat dulu histogramnya rekam untuknya lampirkan untuk ujian mesti dilampirkan ditunjukkan bukti-bukti bahwa Bapak memang membuat histogram buat histogramnya dari situ Bapak Ibu bisa bergerak mulai untuk mengatakan oh ini kurang kontras ini harus diperbaiki ini noise-nya banyak jadi kita mesti lakukan smoothing ini noise-nya sudah hilang kita ingin lakukan penajaman itu berangkat dari histogram mengapa teknik histogram sangat penting dalam pengolahan cita dari situ kita akan pindah namanya spasial filter filter spasial jadi filter yang bekerja dalam ruang ruang spasialnya citra jadi dalam bahasa mudanya baris kolomnya citra jadi pada wilayah tentu dalam citra disini akan kita lihat ada saya sebutkan dua kelompok filter spasial ini satu gunanya mempertajam fitur detail fitur yang satu lagi adalah mengurangi noise ini ada dua bagian dua kelompok satu ini mereduksi noise mengurangi noise yang satu lagi adalah mempertegas fitur detail fitur dalam bahasa mudahnya bagian ini namanya smoothing filter yang ini sebenarnya suffering filter dalam pengolahan citra dua kelompok ini sama-sama dipakai bahkan menurut pendapat saya kita masih melakukan perimbangan antara kita melakukan suffering dan smoothing untuk kita ingin mendapatkan citra yang kita bilang kualitasnya baik citra sebut dengan kualitas baik jika noise nya noise nya itu relatif sedikit atau kita bilang kita bisa reduksi tapi juga dia punya ketegasan fitur artinya kita bisa mudah membedakan batas objek A dengan batas objek B di dalam citra ini berarti dua hal kesimbangan ini penting persoalannya waktu kita melakukan pendusi noise itu mau tidak mau pasti akan melakukan memblurkan batas objek waktu kita memblurkan atau kita meningkatkan detail itu mau tidak mau kalau kita belum hilangkan noise noise nya akan makin-makin tinggi jadi mengapa penting proses kedua ini harus dilakukan dalam pengolahan citra citra yang baik berarti citra yang sebenarnya sudah noise nya relatif sedikit dan fitur-fitur detail atau fitur detail di dalam citra itu sudah tampak cukup tegas ini menjadi catatan penting kemudian kalau kita ingin melihat ciri dari filter atau kernel yang dia apakah dia smoothing apakah dia yang merupakan bagian dari sharpening itu sederhana saja disini lihat jika kofisien Bapak Ibu mungkin bisa kembali lihat di catatan tentang konvolusi situ ada kita bicara kernel itu Bapak Ibu umumnya kita punya kernel ukuran 3x3 jadi barisnya 3 kolomnya 3 dan itu setiap kernel pasti punya ada elemen kernelnya ada kofisien kernel nah kofisien kernel itu nilai yang dituliskan untuk setiap kalau kita jumlahkan semua kofisien kernel itu sama dengan satu itu adalah ciri dari filter yang digunakan untuk smooth untuk mereduksi noise kalau kita jumlahkan kofisien kernel sama dengan nol itu adalah ciri filter yang digunakan untuk melakukan syarpen jadi contoh yang ditugas kemarin tugas tiga itu saya berikan sebuah kernel yang kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah jumlahnya satu kofisien kernel satu pasal kan min satu 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 kemudian delapan ya benar ya delapan oh itu jenol ya jenol ya bukan satu kalau kita jumlahkan kan min satu min satu ada ada delapan buah di tengah-tengah ada delapan kalau kita jumlahkan jadi nol jadi kernel yang saya kemarin berikan filter yang saya berikan itu filter untuk penajaman atau mendeteksi tepi itu makanya mengapa gambar yang Bapak terapkan kernel tersebut itu tanpa hanya tepi-tepi garis objek bagi sudah melakukan jadi Bapak bisa mencoba melihat kegungan antara teori dengan hasil praktek jadi saya berikan Bapak-Bapak yang belum mengerjakan dan Ibu yang belum mengerjakan tolong dikerjakan dan itu saya kasih petunjuk bahwa kernel yang kemarin yang saya berikan itu ada kernel untuk melakukan penajaman fitur nah ini contoh filter smoothing ada not averaging filter ada gaussian filter selanjutnya nah nanti pada pertumbuhan setel UTS kita akan juga membahas bagaimana filter penajaman itu bisa dihasilkan secara prinsip matematis waktu kita menajamkan berarti kita mencari ekstrimnya titik maksimum atau minimum maka mengapa sebagian besar filter untuk smoot bisa dihasilkan dengan teknik derivatif turunan pertama atau turunan kedua kita akan lihat prosesnya di setelah UTS ini saya harap Bapak Ibu bisa baca kembali selanjutnya ini ada smoothing filter smoothing filter saya fokus dulu bicara yang yang ini yang mengenai draw ini tidak ada citra yang bebas dari draw dari noise karena waktu kita rekam baik instrumen kita atau kondisi waktu di rekam itu pasti akan memberikan adanya sumbangan noise apakah dia white noise atau impulse noise atau nanti kita bilang seperti apa thought and paper noise dan macam-macam mungkin tadi misalnya instrumen kita sudah usia sudah cukup lanjut ini contoh sebuah citra yang ada mengalami dapatkan noise noise ini dicirikan ini ada bintik hitam 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 ini contoh nah untuk menghilangkan noise tadi mungkin Bapak Ibu sudah lihat di seses sebelumnya kita bisa gunakan filter averaging filter rata-rata atau nanti ada filter yang namanya order statistik jadi kita urutkan dulu jadi kita bisa cari entah medianya atau cari gunakan minimumnya atau maksimumnya atau kita bisa gunakan gausian ini contoh kalau kita menggunakan yang gausian ini kalau dia bekerja pada area 2x2px 5x2px semakin semakin besar filter atau area tempat bekerjanya tentu semakin cepat hasilnya semakin cepat diproleh tetapi biasanya semakin besar angkanya itu maka smooting yang kita proleh semakin efeknya semakin kuat Bapak Ibu bisa melihat bahwa mungkin waktu kita gunakan M sama dengan 2 jadi ukurannya ukuran area yang diproses itu cuma 2x2px ini 5x5 10x1px 100x1px ini lebih tampak lebih cepat hilang hitam tapi kita juga bisa lihat batas-batas objek di dalam cerita jadi lebih blur itu mempilih apakah kita ingin detail area prosesnya lebih kecil atau kita menimpa area proses lebih besar ini ini bagian dari upranging upranging max filter rata-rata contoh kalau 3 5 7 jadi semakin semakin besar nilai area yang kita ingin rata-ratakan semakin cepat hilangnya noise-nya betul tapi akibatnya batas-batas objek dalam cerita pun jadi makin berubah kalau 3 batas objek masih tampak tegas tapi noise-nya masih ada terlihat kalau kita bikin besar noise-nya makin kurang jauh tapi batas objek makin hilang kemudian juga penting nanti suatu saat kita menerai jenis noise ada noise macam-macam ada noise disebabkan memang noise-nya memang dibawa oleh foton tersebut kalau kita bicara cahaya dia dibawa oleh foton itu pasti mengandung noise juga nanti juga kita merekam pakai alat pasti ada rangkaian elektronik itu pasti menghasilkan panas itu juga akan memberikan noise pada citra yang kita rekam selanjutnya waktu kita merekam bisa jadi goyang misalnya atau tadi usianya sudah sudah cukup panjang usia alat yang kita pakai sudah berumur maka bisa jadi efesiensinya berkurang kemudian sehingga menghasilkan banyak draw semacam rata TV zaman dulu yang binti hitam putih binti hitam putih kita bilang satu paper noise jadi macam-macam sumber dari noise oke nah macam-macam sumber noise ini kadang ya bagaimana menanganinya kita tidak bisa ambil rata tidak bisa langsung satu teknik khusus untuk menghilangkan semua noise tetapi biasanya ada satu filter yang sebenarnya cukup ampuh untuk noise apapun walaupun sebenarnya kalau kita lakukan batal A sebenarnya mungkin kurang cocok contoh kalau kita bicara kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa noise itu gaussian noise gaussian noise ini kita akan lihat apa gaussian noise serau tes maka kita tentu filternya pakai filter gaussian untuk menghilangkan noise kalau kita nanti punya citra dan kita bisa mengidentifikasi bahwa noise adalah katakan relay noise atau impulse noise mungkin kita gunakan filter gaussian kurang tepat kita mesti gunakan filter lain misalnya filter median atau filter rata-rata jadi penting sekali juga kita untuk mengenai noise apa yang yang ada dalam citra tersebut karena nanti akan mempengaruhi pilihan kita menggunakan filter apa yang akan memperbaiki noise jadi itu catatan berikutnya contoh ini kalau kita misalnya kita sudah diberitahu bahwa citra ini mengandung namanya zero-min gaussian noise jadi noise yang nilai rata-rata disini karena kita bapak ibu yang sudah belajar statistik pada penerian fungsi gaussian itu ada nilai rata-rata ada komponen mu dikurang simpangan bakunya kalau kita terapkan bahwa nilai rata-ratanya nol minnya itu nol maka kita punya bentuk sebuah fungsi gaussian tertentu ini katakan fungsi gaussian tersebut itu akan menghasilkan noise ini seperti ini jadi posisinya posisi munculnya noise itu mengikuti fungsi gaussian tersebut disini misalnya ini ini kalau varianinya 0,01 kalau kita perbaiki ini kalau kita pakai varian 0,01 prinsipnya semakin semakin besar variasi yang kita pakai maka noise yang kita semakin cepat semakin cepat prosesnya diselesaikan tetapi detilnya detilnya akan makin berkurang diberikan ini ini kalau contoh lain kalau kita pakai filter median ini filter median ini lupakan dulu mengenai ada ini ada mean square error ini statistik statistik artinya bagaimana kita menilai nilai rata-rata dari selisih gajat kabuan gajat kabuan di cita awal dengan cita setelah dihilangkan noise itu kita kuadratkan kita cari rata-rata nah ini misalnya kalau kita gunakan gaussian noise seperti ini simpangan bakunya 0,2 ini sharp paper noise probabilitasnya 0,2 berarti ini kira-kira sebaran dari di dalam cita seperti ini pakai gaussian ini pakai sharp paper ini mean square errornya 0,037 0,062 nah terlihat bahwa untuk kita mata awam kita lihat hampir sama nih kira-kira noise-nya ada hitam putih yang putih juga tapi kalau kita coba terapkan untuk kedua gambar yang gaussian noise yang di sini yang sebelah kiri dengan sharp paper noise seperti yang sebelah kanan kalau kita terapkan kita gunakan filter gaussian eh bukan filter rata-rata ada coba averaging filter ya averaging filter maka ini 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 hasilnya jika kita gunakan averaging filter untuk kedua kasus tadi ini tadi kan citra yang dikena dibuat noise-nya gaussian ini yang citra yang tadi awal dibuat punya noise-nya salt and pepper kemudian kita coba hilangkan noise-nya dengan averaging filter filter rata-rata artinya coba dirata-ratakan kemudian nanti setiap gajar kabun titik apa titik apa di setiap pixel itu diubah dengan nilai rata-rata dari yang dihitung tersebut hasilnya tampak buruk jadi apa kemudian kalau kita gunakan media kita bisa lihat hasilnya jauh lebih baik yang tetapi tentu pengertian lebih baik itu ini ya kita bandingkan ini tadi yang salt and pepper kalau kita pakai averaging dia relatif gagal memperbaikinya kalau kita pakai median dia relatif lebih baik akhirnya noise-nya yang dihasilkan noise-nya yang muncul bisa dikurangi demikian juga sebenarnya kalau kita lihat ini yang tadi ini kan kita yang noise-nya pakai gausian kita pakai averaging filter dengan pakai median filter sebenarnya kita bisa lihat tidak banyak berubah tapi kita bisa juga melihat bahwa median filter bisa memberikan hasil yang sedikit sedikit lebih baik itu dicirikan dari tidak lebih baik lebih buruk lebih buruk lebih buruk saya koreksi ini lebih buruk ini kalau kita dari secara statistik bisa kita hitung ini ini tadi MSE-nya min squared error setelah kita gunakan averaging filter itu 0,0125 kalau kita pakai median filter dia jadi 0,0042 jadi turun artinya selisih error antara dajat kabuan sebelum dan sesudah di proses itu jadi lebih kecil seperti itulah bahasa kita bahasa muda kalau di sini jadi besar sedikit dengan kata lain kalau kita punya cita dengan gaussian noise maka ya pilihannya pakai gaussian filter tapi kalau kita punya citra yang dia noise-nya shot and paper atau relic atau impuls maka pilihannya kita gak usah pakai gaussian kita bisa pakai median secara lebih cepat semua hampir semua noise itu bisa dikurangi kalau kita menerapkan median filter kalau kita pakai median filter itu mungkin juga pertanyaan yang nanti mungkin muncul di tugas kemarin antara median filter atau pas dengan averaging filter kecuali bapak ibu mengecek kembali tanyaan forum dan tugas dan coba melihat kembali ke slide ini contohnya ini averaging filter ini median filter dan kita bisa lihat bahwa ini semua cita yang mendapatkan mendapatkan noise kalau kita pakai averaging filter seperti ini hasilnya ini median filter relatif lebih gambar yang tampak lebih lembut lembut pengetahnya noise-nya lebih berkurang dibandingkan jika kita tidak terapkan filter media begini median filter ini averaging filter jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita bisa mengenali noise apa yang di dalam cita tersebut kita bisa memilih dengan tepat filter apa apakah averaging sudah cukup apakah gaussian saja sudah oke atau kita pakai median kalau saya pribadi biasanya saya langsung katakan median biasanya median itu akan memberikan hasil yang lebih cepat dan lebih mengurangi noise lebih merata tapi tentu bahwa nanti tergantung tujuannya apakah tujuan kita hanya ingin mengurangi noise atau kita masih perlu mendapatkan batasan objek dengan baik dan selanjutnya itu yang menjadi catatan atau kita memilih apakah gunakan median filter atau averaging filter nah tentu dalam kalau bapak ibu yang sudah belajar statistik bisa memahami mengapa median filter itu bisa bekerja pada rentang noise yang lebar terakhir 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 dia mencari nilai tengah kalau averaging dia mencari nilai rata-rata jadi contoh kalau kita punya data yang rentangnya lebar sekali minimum dan maksimum sangat lebar dengan gunakan averaging filter itu bisa memberikan hasil yang juga rata-rata contoh kita punya data katakan 2 100 dengan 1 misalnya 100 dengan 200 punya 1000 kalau kita rata-ratakan bapak bisa dapat 1300 bagi 3 berarti itu kurang lebih sekitar 400 sekian peratus itu ini mengapa median filter cocok untuk kasus yang rentang noise lebar sekali tapi kalau kita pakai median bapak punya data 100 300 dan 1000 maka dia akan memberikan hasil yang 300 jadi semua nilai akan diubah menjadi 300 jadi yang 1000 dia 300 jadi itu akan lebih mendekati dari distribusi data kita nanti kan lebih banyak data di bawah 500 jadi kalau tadi kita bikin jadi dia mendesak ke arah yang lebih tinggi jadi noise-nya tetap muncul mungkin penjelasan saya kurang saya harap Bapak-Ibu coba kembali baca buku statistik untuk memahami mengapa median filter itu menjadi hal yang penting kalau kita berhadapan dengan data yang rentang distribusinya itu lebar sekali artinya antara minimum dan maksimum sangat lebar oke ini silahkan baca saya set berikutnya mungkin sudah setengah empat lebih kita masih akhiri jadi nanti bagian ini akan saya ulangi setelah UTS jadi bagian di pertemuan berikutnya jadi untuk materi untuk UTS sampai saat ini tapi nanti penjelasan lebih lanjut ini akan disampaikan di pertemuan setelah UTS oke itu saja yang bisa saya sampaikan di sore hari ini saya stop share nya Bapak Ibu yang bisa membuka oncam saya harap bisa oncam dahulu sebentar mau izin agak sedikit flu oke yang bisa oncam silahkan saya tunggu sebentar oke ini sudah semua ya saya capture terima kasih yang sudah hadir hari ini jangan lupa lakukan presensi online yang forum coba dibaca dikerjakan tugas demikian coba dikerjakan bagi yang memang sudah lewat waktu tidak apa-apa kemudian Bapak Ibu sudah punya jawabannya sehingga pas hati besok ujian bisa memberikan jawaban dengan sebaik mungkin itu saja selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum terima kasih 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 terima kasih